jadi berapa kilo ini dihitung memang itu perjanjian kan tidak begitu jangan tidak bawa kantong buka jilbab, buka roh, buka baju silahkan kita kasih masak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat teman-teman sehat dan semuanya sehat lor buat teman-teman yang sekarang lagi coba sakit mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada penyakitnya terus buat teman-teman yang sekarang lagi coba susah rezekinya mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki yang lancar dan baroka dan buat teman-teman yang sekarang dicoba susah mendapatkan pekerjaan susah mendapatkan keturunan mudah-mudahan Allah segera memberikan apa yang diinginkannya apa kuih? Pak KS sekarang Pak KS Pak KS Halo Sampan juga Sampan sudah sampai di mana? Ini lorongi sampai nih Ya mobilnya simpan di luar situ saja tuh masuk ke sini jalan ada motor di situ banyaknya Mi eh enak jalannya kalau naik motor lo sampai di sini oh jangan-jangan kalau mobil nanti saya susah lagi mendorongnya ini ada motor ada motor dua ini? ya itu motor no sudah itu Mi belok kiri to ini pagar ano Pak pagar apa itu? pagar besi itu yang pintu-pintu itu ya sudah di motor dua ini kemana lagi? ya wos terus ini paling sekitar 100 meter ke sini di sini semuanya loh wos langsung lurus olahraga bodoh ya cahaya dekat mas sini dekat padahal setengah 1 kilo enggak 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 ini 100 meter lagi kok 100 meter pokoknya yang dalamnya uangnya sudah cukup masa ibu-ibu bisa bisa terjang kok bapak-bapak ini anda bisa loh ini sudah anu kok sudah beroperasi kb kok dia bilang salim adakah ternyata yang mau dijual di sini? apa rondo tanah ya sudah ada oke teman-teman ya sekarang saya di kebun saya ini lagi anu apa? padan sepaya ada pengunjung yang langsung Alhamdulillah kemarin dengar informasi saya langsung memborong lor ya memborong jadi setelah ini ya nanti rencana mau saya jadikan wisata petik pepaya nah ternyata ini banyak peminatnya ini lor ini enak sih kantong plastik enak enak bisa miangkat jadi teman-teman ya ini ada teman-teman sekolah teman-teman guru yang saya suruh datang ke sini dan nanti kalau sudah rame berarti boleh kita jadikan untuk wisata petik ya nanti bayarnya nanti kita rancang dulu jadi masuknya makan gratis di dalam nanti pulangnya bawa pulang di kilo ataupun masuknya bayar 15 ribu pulangnya bawa terserah jadi nanti lagi saya pikirkan ini kalau cuacanya tidak hujan ya mungkin saya akan lakukan seperti itu tapi karena ini cuacanya hujan jalan agak susah jadi jarang yang mau datang ya nah ini kerukunya dari madrasah ipidak ya negeri desa saya lor desa lamusa lor kesana lor ada kantong disana banyak karung gak ada pak sengaja rata siap aku khawatir aku karung ini lengkap dengan kepala sekolahnya lor yang ini pertama pak yang sana yang sudah kedua ini harus kumpang sari ini rencana tetap ikiri lombok sih tapi biasanya kata stok nawayepas enak ya ratusan juta pak ini satu setengah bisa sampai dalam motor dorong pak ya orang dorong tapi ya rusak HP mobilnya nah ini jadi berapa kilo ini dihitung memang itu lain di luar lain di dalam ini guru yang paling anu ini paling komedi lor ini apa papayamu ayo pak ambil pak ini 7 bulan 7 bulan ini tumpang sari di sini terlalu lombok yang lombok kalau apa jane pak lagi tadi denok maksudnya kan kemarin enggak enggak begini papaya saja sudah enggak karuan rawatnya loh terlalu luas tapi enggak juga kalau tumpang sari sebenarnya enggak usah luas luas kalau tumpang tindih memang kalau pak suarin kan bukan tumpang sari dia tumpang tindih kalau dikebun he he oh ambil bu ambil bu jadi ini ditanamin kangkung lagi sama mas marsudilor ya yuk ada di gubuk menyeberang ke situ banyak ini juga masak jadi mumpung masih mode gratis lor ya sebenarnya harga sudah mulai ada sudah mulai lagu juga di baruga tapi kalau ada teman-teman yang pengen papaya boleh datang masih boleh datang silahkan biar harga mahal pun ya kalau cuma ingin untuk makan silahkan ya 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 biar harga mahal kalau memang untuk makan silahkan tuh disini banyak juga ini ya sana itu kuning-kuning sana itu banyak cari yang bagus pak eh iya 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 kayaknya sama mobil kok kurung iya 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 tapi jenisnya bunder lagi bereng tapi memang lagi tapi kandunanan lagi iya 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 lepaskan untuk mudah bisa kalau kita motor karena ya sudah kayaknya nanti dilihat di anuto di story ku buka baju dan buka baju silahkan di sana bagus masak-masak kami dikasih yang baik hati dan tidak sombong memberikan kami paket untuk hari ini panen gratis ya itu besok siap-siap mencret semuanya begitu ya Allah tolong Pak Bupati Kabupaten konteng membawa pepaya dua minggu ke depan guru Min cerah-cerah semua mukanya karena makan pepaya kan sehat sehat Pak sehat 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 untuk kulit untuk kulit untuk pencernaan kantong kering saya juga saya juga saya 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 ya itulah dia guru-guru Min memperebutkan kantong plastik habis ya sudah ada berarti saya kira banyak atau saya bawa coba saya bawakan tempat kasih pepaya putih sendiri tapi kita kata dulu rame-rame ya 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 foto-foto ya Allah di sini baru kita foto ya kelihatan kelihatan sampai yang banyak sampai nah satu orang pegang satu jangan ah jangan ah jangan jangan udah sebenarnya yang bagus yang disana tadi sebenarnya bagus pakai karung Pak iya ambil lagi tapi biar me sampai disana supaya bersiang disana oh iya toh jangan yang disini sudah dihabisi yang kalau-kalau yang mateng toh kalau nggak diambil busuk penyakit yo jadi rame ya pokoknya akhir-akhirin di kebun info desain rame sekali teman-teman kantong nggak ada kayaknya Pak tadi sudah diambil Pak Anu 7 bulan nih iya salah pasaran lagi hancur ini tapi sekarang sudah mulai karena harga sudah ada tuh kalau dibawa-bawa bagaimana sama aja stok menumpuk kalau biasa saya dulu kan ada yang jemput sini Pak satu ton dua ton gitu nah ini kalau seandainya pas harga bawah 3.000 saja ratusan juta di sana jadi tidak 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 susah gampang-gampang susah ini enggak saya pupuk ini karena harga Anu tuh tapi tetap Sarawat karena sebentar lagi ada di mana pasar dia agak mengkal-mengkal terlampat memang kan kalau-kalau kita diambilnya kan enggak enggak masak begitu Pak ini saja sudah bisa diambil yang ini lumayan kalau disana masih mending kemarin laku pertama itu masih Rp6.000 di Indomaret saya bawa hanya sekarang stok full juga ya orang kolaka yang ngambil itu kalau di Baruga ini Rp2.000 nah Rp2.000 harga per kilo tapi posisinya dia stoknya itu melimpah di sana jadi susah nah kalau kita mau menjual eceran ya masih laku kalau eceran tuh uh nggak mampu paling ini yang bawa orang-orang jual-jualan itu di rumah yang ambil-ambil mau lihat tempat syutingku tuh Bu Ajar teman-teman ya ini kita break dulu panennya karena hujan pokoknya datang kedatangan tamu yang yang apa model gratisan ini kameraku langsung kabur lor pokoknya manis nggak manis harus bilang manis oh ini dimana enggak 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 ada sama saja Pak paling robo di tanah oke teman-teman ya sampai disini dulu videonya karena ini hujan ya iya itu yang hancur-hancuran di WSKB Pak sudah semuanya ini? belum? ada berapa orang? 32 baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih separuh di saya kira cukup Pak ya ya biar harga laku kalau mau pepaya boleh datang kesini masih laku? saya ambilkan teman-teman lumayan Pak ya kemarin Pak Guru itu bawa 100 kilo habis ya ambil lagi gitu teman-temannya itu hubupnya sudah darurat teman-teman ya karena hasil apa? pepayaannya gak laku akhirnya biar perbaiki hubup gak bisa oke teman-teman ya sampai disini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap dukungin Bursa Channel jangan lupa di support jangan lupa di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh